kenapa jangan beli es kepal milo yang pertama adalah kalau kalian takut gendut udah pasti jangan beli karena ini udah isinya gula dan lemak banget bikin kalian gendut alasan yang kedua adalah kalau kalian punya riwayat diabetes atau keturunan diabetes ini jangan dibeli ini sangat-sangat dilarang karena semuanya manis dari milo dari topping-toppingnya sampai kuah-kuahnya semuanya manis bisa menyebabkan diabetes langsung gula darah kita tuh pasti langsung tinggi berbahaya ya kalau makan ini setiap hari alasan yang ketiga es kepal milo ini bisa menyebabkan kanker dan kalong kantong ngering dan kantong bolong kalau makan ini setiap hari dan alasan yang keempat jangan beli es kepal milo jangan beli di depan temen yang gak punya uang karena kalian menyebabkan orang lain menderita itu cuma bisa ngeliatin aja kalian menikmati es kepal milo yang bikin orang sedih jadi dia itu empat alasan untuk jangan beli es kepal milo ya bahayanya cukup banyak see ya bye 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 Terima kasih.